Sekarang ini saya berada di sebuah kampus tertua Di salah satu kampus tertua di Eropa, juga di Polandia Di kampus inilah Paus Johannes Paulus II pernah kuliah Saya lupa nama hasilnya siapa Termasuk juga ilmuwan kebanggaan orang Polandia Yang bernama Nicolae Kopernika Atau kita lebih mengenal dengan nama Nicolae Kopernikus Jadi ini saya tunjukkan bangunannya cukup tinggi Ya relatif tinggi lah di zaman itu Jadi sampai ke atas punyahan di sana Ini akademik building namanya Jadi disinilah fokus banyak kegiatan kuliah itu diselenggarakan Pas topiknya gitu ya Karena topiknya juga berhubungan dengan perkuliahan Seorang yang mungkin sudah Anda kenal Yang bernama Nelson Mandela Presiden, mantan Presiden Amerika Selatan Dia pernah bahwa demikian Sesuatu tampaknya mustahil Hingga kita itu menyelesaikan Jadi ada hal yang tampak mustahil gitu ya Untuk diselesaikan Tetapi menjadi tidak mustahil diselesaikan ketika kita menyelesaikannya Bulut Ya memang topik yang akan kita bicarakan ini Berhubungan dengan urusan studi Urusan selesai tidak selesai Apa? Lulus tidak lulus atau apa? Nah itu yang kita berhubungan pada hari ini Ada orang yang bertanya di Quora gitu ya Bagaimana membangun semangat mengerjakan skripsi? Bagaimana membangun semangat untuk menyelesaikan skripsi? Di dalam bahasa yang lain gitu ya Dalam bahasa istilah di pendidikan gitu ya Atau mungkin Ya mungkin pendidikan ya Saya menyamakan semangat ini dengan motivasi Dan biasanya Urusan semangat atau motivasi ini Bisa runtuh karena banyak hal Misalnya Anda lelah secara fisik Ketika orang itu lelah secara fisik Maka secara otomatis Semangatnya Motivasinya pasti drop Pasti turun gitu ya Dan yang terjadi Orang yang punya banyak masalah Itu juga bisa kehilangan motivasi Anda punya masalah keuangan Misalnya Punya masalah keluarga Orang tuanya sakit Butuh biaya yang cukup besar Anda anak paling besar misalnya Kemudian Kemudian Mungkin Orang tua sudah tanya Kapan lulusnya Seperti itu Kalau adiknya sudah lulus Nanti ditanya Adikmu selalu kok belum lulus Seperti itu Atau mungkin Ya Kita terbuka gitu ya Punya pacar itu Bisa menjadi penyemangat Atau jadi malapetaka Ketika orang punya pacar Kemudian pacar ini Bisa memberikan dorongan semangat Ya itu baik Tapi ketika Punya pacar Kemudian pacar ini Posesi Mut-mutan gitu ya Mudi Kemudian Bertengkar Pas bertengkar Diancam Nanti tak putusin Dan sebagainya Wah ini Bisa jadi Tantangannya sendiri Ketika Mengerjakan skripsi Dan situasi ini Tentu saja Membuat orang itu Tidak punya semangat lagi Untuk mengerjakan skripsi Dan bahkan mungkin Berpikir untuk Udara Lepas ajalah Aku tidak akan selesaikan Lebih baik Begini Daripada Kepikiran Secara umum Tanpa motivasi Tanpa semangat Yang tinggi Seseorang Tidak akan Bisa menyelesaikan skripsinya Gitu ya Ketika skripsi ini Tidak selesai Maka Dia tidak bisa lulus Tentu saja Ini Hanya berlaku Buat Prodi-prodi Yang memang Masih Menggunakan skripsi Sebagai Salah-salah Syarat kelulusan Jika tidak Segera lulus Itu berarti Biaya yang Dikeluarkan Akan makin besar Karena Kalau Anda Kuliah Tanpa menggunakan Biaya siswa Mesti bayar sendiri Ada Uang kuliah Mesti dibayarkan Jika Anda Perlu kos Berarti Biaya kos Juga Mesti harus dibayar Sehingga Biaya juga Makin 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 Besar Kemudian Kepikiran juga Waduh Sayang ya Kalau ditinggal Kan sudah keluar biaya Sejak awal kuliah Hingga sekarang Kalau ditinggal Berarti kan Semua biaya Yang pernah dikeluarkan itu Terbuang Percuma Nah ini menjadi Pertimbangan Pertimbangan Tentu Yang menurut saya Bisa mendorong Orang untuk berpikir Bagaimana Cara yang sekarang Saya bisa Membangun semangat Untuk mengerjakan Skripsi Yang sedang terbekel Saat ini Dalam hal ini Anda perlu Mencari orang Yang mau Mendengarkan Anda Jangan cari orang Yang senasib ya Kalau cari orang Yang senasib Biasanya nanti Ujung-ujung Saling menguatkan Maksudnya Bukan saling menguatkan Untuk Ayo kita punya semangat Saling menguatkan Untuk Ayo Ditinggal aja Skripsinya Kira-kira demikian Saya perlu mengatakan Bahwa Orang yang Mau mendengar Itu bukan Orang yang Bukan Bukan sekedar Mau duduk Menemani Anda Untuk mendengar Cita Anda Begitu ya Tetapi Orang yang Mau mendengarkan Dengan sungguh-sungguh Orang yang Anda kenal Dengan baik Belum tentu Adalah orang yang Mau mendengarkan Anda dengan baik Orang yang Cenderung Memberikan Nasihat Biasanya Bukanlah orang Yang bisa mendengarkan Dengan baik Karena ketika Dia itu Mendengarkan Maka Pikirannya Melayang kemana-mana Karena apa? Karena memikirkan Apa yang akan Disampaikan Kepada Anda Setelah Anda Selasih bercerita Nah itu Tidak lagi mendengar Karena dia itu Pikirannya Konsentasi ke yang lain Itu yang saya Masukkan tadi Anda juga bisa Berbagi Dengan orang Yang pernah Mengalami Hal yang serupa Mereka yang pernah Mengalami hal yang serupa Ini Dan Bisa menjelaskan Skripsinya Gitu ya Tentu saja Adalah orang yang Tepat untuk Diajak berbicara Karena mereka Adalah orang yang Pernah berada Di tempat Yang mirip Dengan situasi Anda Dan bagaimana mereka Membangun semangat ini Menjadi bagian penting Yang kita bisa Gali Gitu ya Ini kayak Harta terpendam Gitu Apa yang Mereka alami Apa yang mereka Lakukan Bagaimana mereka Bisa bangkit Kembali Itu menjadi bagian Yang penting Untuk Kita Dengarkan Kemudian Carilah orang Yang cenderung Optimis Orang yang cenderung Optimis ini Biasanya Bisa melihat Sisi baik Gitu ya Dari situasi Jelek yang sedang Dihadapi Tapi Orang yang Pesimis Biasanya Fokusnya adalah Sisi negatif Dari H-H yang Kelihatan baik Sekitarnya Jadi dua yang berbeda Jadi Kalau Anda ingin Mencari orang Yang mau mendengar Carilah orang Yang Mau mendengar Dengan Baik Orang yang Optimis Begitu Kalau ketemu Dengan orang Yang Pernah Berada di tempat Yang sama Lebih lagi Karena tidak ada Masalah sama persis Setiap orang Punya Keterbasasan Yang Bermacam-macam Punya Latar bagian Yang berbeda Punya Situasi Yang tidak Sama Sehingga Ini menjadi Bagian yang Kita pertimbangkan Ketika Kita itu Mencoba Mencari Orang Untuk Diajak Berbicara Apakah ada Di antara Anda Yang Pernah Membicarkan Hal ini Dengan Pemimpin Akademik Anda Dengan Dosen Wali Anda Dosen Wali atau Pemimpin Akademik Adalah Mereka Yang ditugaskan Oleh Kampus Untuk Mendamping Anda Secara Akademik Menjadi Semacam Orang tua Akademik Kira-kira Demikian Yang bisa Memberikan Masukan Berdasarkan Interaksi Dengan Maswa-maswa Yang sebetulnya Tetapi Memang Tidak Semua Dosen Wali Itu Memiliki Kemampuan Untuk Mendengar Sek Sebentar Tadi itu Bola-balik Ngomong Tentang Mendengar Aktif Kemampuan Mendengar Memangnya Mendengar Itu Sulit Nah Ini ada Bagian Yang penting Jika ada Sekarang ini Anda Sebagai Dosen Wali Dan Anda Menghadapi Anak Mahasiswa Yang Tidak Punya Semangat Menghasilkan Skripsi Mungkin Ini Bisa Jadi Buat Anda Karena Kemampuan Mendengar Aktif Itu Yang Saya Maksudkan Tadi Adalah Kemampuan Yang Dapat Dilatih Dalam Sebuah Video Terkait Dengan Mendengar Aktif Saya Menyampaikan Bahwa Mendengar Aktif Itu Sesuatu Mendengar Tetapi Tidak Memikirkan Hal Yang Lain Jadi Fokus Mendengarkan Dengan Baik Apa Yang Disampaikan Oleh Mereka Yang Ada Di Hadapan Kita Atau Mereka Yang Sedang Berbicara Lewat Yang Pengen Tahu Bagaimana Menjadi Pendengar Yang Aktif Tadi Apakah Semangat Motivasi Anda Jatuh Karena Kelelahan Kelelahan Ini Bisa Jadi Karena Banyak Hal Jika Anda Aktifis Mahasiswa Mungkin Ada Baiknya Anda Mulai Mengurangi Ketiatan Anda Sebagai Aktifis Jangan Dihilangkan Buat Saya Saya Juga Sama Mahasiswa Di Ketika Saya Kuliah Aktifitas Di Selingan Supaya Tidak Stres Karena Ketika Anda Tinggalkan Semuanya Saya Hampir Yakin Anda Makin Stres Karena Tidak Ada Kegiatan Yang Anda Kerjakan Kemudian Ketika Anda Lelah Setelah Isik Karena Join Dengan Klub Olahraga Misalnya Mungkin Ada Baiknya Itu Perlu Dikurang Kegiatannya Jangan Dihilangkan Total Karena Ini Menjadi Selingan Supaya Tidak Jenuh Ketika Mengerjakan Skripsi Apakah Lelah Karena Bekerja Cek Prioritas Anda Apakah Anda Harus Bekerja Atau Anda Merasa Perlu Bekerja Ini Dua Yang Berbeda Kalau Anda Harus Bekerja Dan Skripsi Itu Sesuatu Yang Dapat Ditunda Mungkin Cuti Adalah Pilihan Yang Baik Atau Tepat Buat Anda Walaupun Ketika Memilih Cuti Pun Harus Dipikirkan Dengan Baik Apa Strateginya Supaya Ketika Balik Masuk Mengerjakan Skripsi Lagi Tidak Tambah Males Kira-kira Demikian Kalau Anda Merasa Perlu Bekerja Kemungkinan Besar Anda Tidak Harus Bekerja Jadi Mungkin Pekerjaan Dapat Ditinggirkan Dulu Untuk Mengerjakan Skripsinya Apakah Anda Hilang Semangat Karena Males Perlu Ditarik Tahu Apa Yang Membuat Anda Merasa Malas Ini Agak Susah Karena Penyebab Malas Cukup Banyak Sehingga Agak Sulit Mau Dibajar Di Sistimana Karena Malas Itu Cukup Banyak Tapi Ada Satu Hal Yang Bisa Dijadikan Semangat Untuk Menghilang Kerasa Tadi Adalah Selesaikan Apa Yang Sudah Anda Mulai Tadi Dalam Beberapa Hal Situasi Ada Di Sekitar Anda Itu Bisa Menolong Untuk Membangun Semangat Jadi Komitmen Misalnya Komitmen Untuk Kampus Mengerjakan Skripsi Itu Bisa Jadi Satu Situasi Yang Anda Bangun Untuk Mending Membangun Semangat Mengerjakan Skripsi Tadi Saya 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 Punya Teman Seorang Mahasiswa Doktor Dia Mengatakan B Han Saya Ini Kalau Kalau Mengerjakan Apa-apa Terkait Dengan Studi Saya Walaupun Bisa Dikerjakan Di rumah Saya Tetap Belum ke Kampus Kenapa Ya Gitu Dia Cerita Gitu Kalau Saya Ke Kampus Saya Itu Merasa Punya Semangat Untuk Mengajakan Sesuatu Kemungkinan Besar Lingkungan Situasi Sekitarnya Itu Menolong Dia Untuk Membangun Semangat Belajarnya Misalnya Kerja Di Perpusakaan Semua Serius Baca Buku Ini Bisa Menolong Ada Yang Membuat Ringkasan Ada Yang Menulis Itu Bisa Memberikan Semangat Tersendiri Untuk Mengerjakan Skripsi Jadi Apakah Ada Di antara Sampai SCP Yang Dulu Pernah Pengalian Yang Sama Sudah Bisa Mengatasinya Kemudian Pas Mampir Ke Kanan Youtube Ini Mengapa Anda Tidak Bagikan Pengalaman Anda Mengatasi Rasa Malas Mengerjakan Yang Bisa Bermanfaat Buah Sahabat SCP Yang Lain Ketika Mereka Mengalami Hal yang Mirip Dengan Apa Yang Anda Alani Saya Kira Itu Yang Bisa Saksikan Pada Edisi Kali Ini Dan Saya Mengakhiri Materi Ini Dari Depan Academic Building Yang Dimiliki Oleh Jagonya University Yang Ada Di Kota Krakau Sampai Jumpa Sampai